Beralih informasi yang lain, pemirsa meningkatkan kinerja perusahaan daerah Gubernur Bali melantik Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Perusahaan Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabu Utama Kantor Gubernur Bali. Perusahaan Bali merupakan suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemermaatan umum dan memupuk pendapatan. Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Direksi dan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Bali, Perusahaan melalui tim yang sudah teruji kualitasnya, berpengalaman, dan memiliki carikan untuk mengembangkan perusahaan ini. Perusahaan ini bisa menjalankan aktivitasnya secara produktif dan terukur dengan kinerja yang baik. Wayan Koster menampakkan, sejak dirinya terpilih menjadi Gubernur Bali, FIAK-nya langsung bekerja dengan berkoordinasi dengan sejumlah FIAK yang akan dijadikan salah satu kekuatan untuk mendukung kepemimpinannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka membangun Bali. Salah satu lembaga yang menurutnya penting adalah Perusahaan Daerah karena FIAK-nya melihat struktur APBD dari sisi pendapatan, terutama yang bersumber dari pendapatan asil daerah itu terhalang dan tidak berkembang. Kebutuhan untuk pembangunan yang dilihat dari sisi belanja akan naik terus karena FIAK-nya ingin meningkatkan volume pembangunan dan kualitas pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan harus ditopang oleh seluruh pendapatan daerah asli yang memadai. Sektor usaha yang bisa dikembangkan dalam perusahaan ini diantaranya adalah sektor industri pengolahan sandang dan pangan, energi dan air. Dalam jangka pendek, perusahaan harus bisa menyelesaikan master plan, pengembangan usahanya, dan bagaimana cara menjalankannya. Bisa sektor industri pengolahan pangan, sandang, banyak, energi, air. Dalam jangka pendek harus bisa menyelesaikan master plan untuk pengembangan usahanya ke depan, dan bagaimana cara menjalankannya. Wah harus besar, tapi tentu master plan-nya dulu. Peta-peta yang akan dijalankan usahanya, itu dulu yang dibuat. Berapa potensinya? Nah gitu. Kamu nggak bisa ngomong sebarang. Sementara itu menurut Direktur Utama Perusahaan Daerah Perusi Bali, Suryawan Dwi Mulyanto, Viagat sudah mempersiapkan konsep dari beberapa waktu yang lalu, sehingga Viagat cukup memformulasikan dan mengadministrasikan. Dia menambahkan selain di sektor hulunya saja, Viagat juga akan mengarah ke sisi pengolahan, dan kalau bisa ditargetkan akan menjadi ekspor. Ada beberapa sektor, yang pertama di agroindustri, jadi kita tidak hanya di sisi hulunya saja, tapi kita mengarah ke sisi pengolahan, kalau bisa kita targetkan menjadi ekspor. Jadi ada beberapa partner pada kita yang sudah tertarik masuk kembali untuk pasar ekspor. Jadi kita coba bekerjasama dengan pemerintah yang sudah memang bekerja, sudah punya partner, kita lingkan dengan petanya-petanya atau petun-petun yang ada di sini, nanti kita koordinasikan, kualitasnya kita atur, sehingga di sisi hilirnya, di produk hasilnya, tersandarisasi dengan baik kualitas dan kualitas yang bisa ditarik. Dengan dilantiknya Direksi dan Dewan Pengawas, Perusda Bali bisa menjadi salah satu sumber pendapatan hasil daerah PAD, dan sebagai sarana pengembangan perekonomian, dalam rangka pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional, dalam kerangka ekonomi terpimpin, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengutamakan industrialisasi, ketentraman, dan kesenangan kerja, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Murawira Bali TV